Setelah Youtube telah menghapus video berjudul Bisa Kembali Normal, obat Covid-19 sudah ditemukan yang terdapat dalam kanal Youtube milik musisi Anji. Menarikan video yang memuat wancara Anji dengan Hadi Pranoto juga disampaikan Anji lewat akun Instagram Anji. Dalam pernyataan Youtube mengatakan video tersebut dicabut karena dinilai melanggar pedoman komunitas Youtube. Video itu antara lain berisi soal pernyataan Hadi Pranoto tentang temuan antibody Covid-19. Sementara terkait dengan permintaan sejumlah pengurus IDI yang meminta polisi turun tangan memeriksa keterangan Hadi Pranoto, polisi hari ini mengatakan mereka akan menunggu laporan dari IDI soal tuduhan adanya pelanggaran hukum. Silahkan, kepolisian akan siap saja. Silahkan, kalau memang merasa IDI, ini kan kita bekerja kepolisian berdasarkan satu laporan. Harus-harus mendasari laporan. Nanti kalau memang ada laporan ke sini kita akan sedang lanjutkan. Oke, kita akan menjadiki dulu. Tetapi ini jadi ini juga buat kita. Nanti tim akan mengecek lah ya. Karena kita harus mengetahui dulu di mana TKP-nya. Saya kan ini polemi terjaya. Kemungkinan yang dengar informasi bahwa TKP-nya ada di Lampung. Setelah hingga tanggal 3 Agustus, hari ini jumlah konfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 113.134 kasus. Dari yang dirilis, Satgas Penanganan Covid-19 tercatat ada tambahan 1.679 kasus dibanding data sebelumnya. Dari jumlah ini, pasien sembuh tercatat sebanyak 70.237 orang. Sedangkan pasien meninggal 5.302 orang. Akumulasi kasus terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur, di Kuti DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Kembali kita akan perbincangkan soal klaim penemuan obat yang diklaim menyembuhkan Covid-19 100%. Pak Hermawan, saya ingin melanjutkan kembali. IDI langsung ingin meminta polisi untuk mengusut kasus ini. Bagaimana Anda melihat? Karena kan Herbal dulu di Fakultas Kedokteran UI juga disampaikan. Hanya bisa menambah imunitas tubuh, bukan menyembuhkan Covid. Sedangkan yang Pak Hadi sampaikan, 100% bisa menyembuhkan Covid, Pak Hermawan. Baik, memang ini kan ada yang penting tadi yang diklarifikasi oleh Pak Hadi. Bahwa ini bukan obat dalam perspektif ilmiahnya. Tetapi obat sebagai perspektif publik. Memang ada dua perspektif nih. Nah, beliau menyampaikan bahwa ini adalah Herbal. Nah, bicara tentang Herbal, ini kan menjadi sebuah lokal resources atau lokal spesifik ya. Yang bisa saja ini membantu kita dalam meningkatkan daya tahan imunitas dan lain-lain. Tetapi problem yang agak menjadi menarik dua hari terakhir ini karena adanya ethical clearance dan juga ethical announcement. Nah, ini dua hal nih ya. Ethical clearance ini menyangkut prosedur klinis dalam pengujian kesehatan dan obat-obatan. Harus dilewati karena memang ini berkaitan dengan nyawa dan jiwa manusia. Tetapi ada ethical announcement ketika ada komunikasi yang seolah-olah mengklaim. Sebenarnya posisi di sinilah yang menjadi problem. Tapi jangan lupa, Bung Bram, sebenarnya pemerintah sangat memfasilitasi adanya upaya percepatan penemuan obat-obatan termasuk vaksin. Kita tempoh hari membahas bagaimana kerjasama antara Sinovac dengan Biofarm yang difasilitasi oleh pemerintah. Dalam keadaan normal uji vaksin itu 4-7 tahun, ini dipercepat dengan upaya yang luar biasa. Tapi pemerintah juga fokus soal bagaimana penyesatan informasi di tengah pandemi ini itu yang menjadi sorotan pemerintah. Yang saya sebut dengan ethical announcement tadi. Maka kita harus sangat berhati-hati ketika mengkomunikasikan konten yang seolah-olah kita bisa menemukan solusi terhadap COVID. Apalagi kita mengklaimnya sebagai obat atau vaksin. Ini perlu kehati-hatian karena sensitivitas publiknya. Jadi seberapa penting sebetulnya untuk uji klinis untuk tadi obat yang bisa menyembuhkan COVID. Kenapa diperlukan soal uji klinis ini Pak Hermawan? Karena memang level kepercayaan dan kehati-hatian dalam obat ini menyangkut jiwa dan nyawa manusia. Maka 99,9% harus valid. Dan itu harus melewati serangkaian tahap yang luar biasa. Yang oleh Indonesia itu ada peran BPOM, ada peran kemenkes terutama lead bankers terkait dengan ethical clearance-nya. Tetapi juga ada peran kementerian riset dikti dan juga ada badan riset dan invasi nasional. Yang betul-betul harus dilakukan kolaborasi. Justru kita ingin berharap agar pemerintah betul-betul bisa memverifikasi, mengklarifikasi kalau memang terbukti ada potensi konsepsi yang memang bermanfaat, individu seperti Pak Hadi ini harus diajarkan tahu. Kalau tanpa uji klinis akibatnya itu bisa seperti apa? Ya tentu saja ini berdampak besar terhadap masyarakat. Salah sedikit dalam aplikasi ada semacam efek samping, ini tidak bisa ditolerir. Salah sedikit dalam efek samping tidak bisa ditolera. Anda menyampaikan ini bisa menyembuhkan COVID Pak Hadi. Ya, jadi begini. Herbal ini kan sifatnya dan pola sistem kerjanya beda dengan setaktif ya. Kalau setaktif itu seperti yang disampaikan beliau tadi, menjadi vaksin. Tapi kalau herbal ini kan pola kerjanya berbeda. Dia masuk ke dalam tubuh, menguatkan imun dalam tubuh, sehingga membentuk antibody dalam tubuh. Sehingga COVID yang akan menyerang orang tersebut itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Itu hanya mengurangi risiko Pak, bukan dalam arti menyembuhkan? Ada satu dan beberapa metode dalam proses pemakaian herbal. Herbal bisa menjadi kekuatan untuk menjadi orang itu terbebas dari COVID karena antibody-nya kuat. Tapi apabila orang itu tidak mampu menahan, kemudian lemah posisinya, maka COVID akan menyerang dengan gampang ke dalam tubuh. Itu yang menjadi utama kita. Nah kemudian dengan kondisi emergensi seperti ini, sebenarnya seharusnya kami sebagai anak bangsa yang sudah melakukan penelitian dan juga melakukan riset secara independen ini, diberikan bapak angkat, dirangkul bersama-sama. Ini kan IDI juga sudah membuka mata soal ini, artinya tahu ada penelitian jika memang dilakukan penelitian oleh Pak Hadi. IDI meminta Anji untuk meminta maaf soal ini karena dianggap bahwa penyesatan informasi. Tapi Anji menolak meminta maaf dan kalau Anda sendiri bagaimana Pak Hadi soal ini? Kalau saya pada prinsipnya kita sesama putra bangsa, sama anak bangsa, ini untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini, di mana saudara-saudara kita terancam menyawanya akan keganasan COVID-19 ini, ya saya dengan tim riset, kalau memang ini hasil riset kita bermanfaat untuk kepentingan manusia dan saudara-saudara kita di Indonesia, ayo kita teruskan, kalau memang tidak ada manfaat dan memberikan satu dampak yang negatif terhadap kesehatan masyarakat, ya kita buang saja. Dan saya dengan tim akan meminta maaf kepada pemerintah. Saya tadi pertanyaannya sederhana, soal IDI kan meminta maaf atau tidak, artinya Anda tidak akan meminta maaf. Oh saya akan meminta maaf kepada IDI, makanya tadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwasannya saya meminta maaf kepada IDI juga, dan saya sampaikan saya tidak ada dalam databasenya IDI karena saya bukan dokter dan saya bukan orang yang ada hubungannya dengan IDI. Baik, kalau misalkan terkait dengan informasi yang Anda sebarkan, yang kata IDI itu menyesatkan, bagaimana Anda melihatnya? Saya melihatnya menyesatkannya dari mana ya, dari sisi apa? Itu tadi kan banyak obat herbalnya tidak dilakukan uji klinis, seperti apa uji klinis, seperti apa? Kita sudah menyampaikan, kita sudah mendapatkan izin dari BP POM ya, obat herbal kita. Saya mendapatkan informasi soal BP POM, bahwa BP POM menyampaikan belum memberikan izin soal obat herbal hanya meningkatkan imun untuk menyembuhkan COVID, Pak. Bisa diklarifikasi mungkin izinnya seperti apa, nomor izinnya bagaimana? Kita sudah mendapatkan izin dari BP POM terkait, apa namanya, untuk... Ya, karena soal izin ini juga yang menjadi permasalahan, bagaimana bisa diperlihatkan kepada kami seperti apa izin dari BP POM-nya? Ya, jadi kita sudah ada izin dari BP POM. Kapan dikeluarkannya, Pak? Dikeluarkannya itu tanggal 14 April 2020. 18 April 2020, izinnya seperti apa? Boleh dibacakan, silakan Anda bacakan biar publik juga mendengarkan, Pak Hadi. Baik, ini... Silakan, ini karena soal izin BP POM ini juga sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Baik, sambil menunggu Pak Hadi untuk memperlihatkan, menyampaikan izin Pak Hermawan. Ini simpang siur nih, soal izin BP POM, tidak dilaporkan pemerintah independen, tapi nyatanya mendapatkan juga izin BP POM. Ya, kita harus bedakan begini ya, ini kan ada bahan-bahan herbal. Jadi balik lagi kepada frasa yang digunakan. Sebenarnya Pak Hadi sudah mengoreksi, ini bukan obat dalam terminologi ilmiah. Makanya ketika ID protes ini kan karena seolah-olah obat. Karena kepentingan ID adalah treatment, kaitan dengan obat-obat ini. Tapi kalau ini memang bukan obat dalam perspektif ilmiah, mungkin obat dalam perspektif masyarakat. Buat masyarakat herbal vaksin itu juga disebut obat gitu kan. Nah hanya saja... Tapi yang disampaikannya obat loh Pak Hermawan. Nah makanya saya perlu menjelaskannya begini, kalau konteks yang kita bahas adalah herbal. Herbal ini banyak sekali potensinya di Indonesia, bahkan di Kementerian Kesehatan itu ada Direkturat Jenderal Farmalkes yang salah satu skupnya itu terkait dengan obat radisional. Banyak sekali selain yang disampaikan soal ini adalah obat, bukan hanya herbal meningkatkan antibodi saja. Tapi juga banyak yang disampaikan, salah satunya Pak Hadi, obat ini sudah disebar juga ke Wisma Atlet dan sudah menyembuhkan. Ternyata ada tanggapan dari Wisma Atlet tidak mendapatkan soal rantuan obat ini. Makanya itulah kehatian-hatian kita, kaitannya dengan proses ilmiah tadi ya. Ethical clearance yang paling awal sekali, nah itu juga menjadi prosedur ilmiah. Nah maka hal-hal yang sifatnya riset ini pasti gampang ditelusuri secara ilmiah. Nah tetapi kalau boleh saya kembali ke contoh ya, saya kasih contoh aja. Dulu kita ngetrend dengan istilah kurkuma, senyawa yang terkandung di dalam jahe, temulawak, kunyit. Kalau bahasa latinnya itu golongan zangi berase gitu ya. Boleh sambil ya dicari ya? Iya sambil dicari. Itu yang kita sebut dengan bahan-bahan yang setiap hari juga itu konsumsi dapur kita. Tetapi itu kategori yang memang mampu meningkatkan vitalitas. Meningkatkan badan kita itu menjadi lebih fresh, peredaran darah kita lancar dan justru enak dalam kesehatan kita. Sudah dapat Pak Hadi? Sudah, sudah. Boleh dibacakan, diperlihatkan ke kamera. Kamera yang tengah boleh dibelihat ke kamera yang nyala. Kita akan coba untuk lebih mendekatkan lagi bagaimana. Sambil dibacain aja Pak Hadi, seperti apa izinnya? Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 0029 Rek, garis miring Rek, garis miring TR, garis miring 2020 tentang persetujuan pendaftaran Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Ya, menimbang bahwa berdasarkan hasil penilaian mutu dan seterusnya. Keputusannya apa itu yang disampaikan? Apakah disebutkan? Memutuskan persetujuan pendaftaran produk di bawah ini, nama produk Bionuswa, bentuk sedimen cairan obat dalam, kemasan dus botol 100. Ini saya bacakan semuanya. Nama pendaftar PT Sarana Mandiri Semesta, kemudian alamat pendaftar ada di Jalan Pancasila 1, Cikandi, Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nama produsen PT Sarana Mandiri Semesta. Dengan nomor izin edar, POM TR 2036 36031. Itu disebutkan fungsinya sebagai apa? Saya ingin menegaskan kembali, karena yang diklaim Anda menyembuhkan COVID-19. Apakah di situ disebutkan fungsinya bisa menyembuhkan COVID-19? Oh, ini izin dari PPPOM-nya ya? Kalau masalah untuk menyembuhkan COVID-19. Pak Hermawan, apa yang Anda lihat dari soal pemberian izin PPPOM ini? Kalau saya punya pandangan, mungkin saya juga tidak membaca yang beliau bacakan. Tapi intinya ini semacam new drug application. Jadi semacam usulan oleh PT yang disebutkan juga terkait dengan obat ini. Tetapi tentu saja ini pasti harus ada tindak lanjutnya dari ini. Tindaknya tanpa ada uji klaim ini sebelumnya ya? Ya, jadi ini bukanlah semacam pengakuan atas obat ini sudah mampu mencegah atau mengobati COVID. Herbal, ya makanya. Jadi herbal ya. Ini pendaftaran herbal bagian dari new drug application semacam itu. Untuk didaftarkan, diusulkan apakah, tetapi ini tidak berhenti ya. Pasti ada tindak lanjutnya. Nah justru kita harus lihat tindak lanjut dari teman-teman. Tapi bukan untuk mengobati atau menyembuhkan COVID ini Pak Hadi ya? Tidak ada statement itu di situ. Di situ tidak ada statement itu. Tapi dari hasil formula yang ada, herbal yang ada itu kita buat untuk melakukan terapi. Kita sudah coba beberapa pasien yang ada di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, dan juga di Kalimantan. Itu mempunyai dampak yang cukup baik. Mereka dari positif menjadi negatif. Yang juga sudah Anda sampaikan namun perlu pengujian lebih lanjut. Tentu kita semua menghargai karya anak bangsa namun tetap harus mengedepankan bagaimana pelaksanaan aturan. Terutama soal kesehatan masyarakat. Karena harus mengikuti prosedur itu yang harus dijalankan oleh setiap individu yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Hadi Pranoto. Terima kasih Pak Hermawan Sabda. Terima kasih Pak Haber. Terima kasih Pak Haber. Di Studio Kompas TV.